Ningki bisa memahami pikiran Fei Long. Dia telah melihat banyak hantu di dunia bawah yang tidak mau menerima identitas baru mereka ketika mereka mati dan ingin kembali ke dunia manusia. Namun, tidak ada hantu yang bisa meninggalkan dunia bawah atas kemauannya sendiri. Aturan ini seperti hukum Dao Surgawi. Penghancuran. Namun, ini adalah pertama kalinya Ningki melihat hantu tua seperti Fei Long, yang telah tinggal di dunia bawah selama hampir 10.000 tahun, namun masih mengingat identitasnya sebagai orang yang hidup. Misalnya, kelompok hantu tua si Menjing, yang baru berkultivasi selama 2 atau 3.000 tahun, telah sepenuhnya melupakan identitas mereka sebagai manusia yang masih hidup. Siki sangat senang. Sehingga mereka bisa melahap mantan anggota klan mereka. Jangan khawatir. Karena saya berani datang ke kuil Samsara, saya memiliki peluang 99% bahwa saya tidak akan mati. Ningki tersenyum tipis. 99% Fei Long sedikit terkejut. Cara dia memandang Ningki berubah lagi. Dia berpikir dengan curiga, mungkinkah pemuda ini telah melampaui alam nirwana dan mencapai alam yang sama dengan para leluhur di kuil Samsara. Mustahil. Dikatakan bahwa sejak dunia bawah didirikan, tidak ada hantu yang pernah berkembang ke tingkat para leluhur, apalagi orang yang hidup. Fei Long segera mengesampingkan pikirannya sendiri. Ada hantu berumur 10.000 tahun di dunia bawah. Ada sekelompok hantu jahat di kuil Samsara yang berspesialisasi dalam melayani para leluhur. Mereka telah berkultivasi setidaknya selama 10.000 tahun, namun mereka belum mencapai tingkat leluhur. 5.000 tahun yang lalu, Fei Long melihat seorang patriark membunuh hantu berusia 38.000 tahun dengan matanya sendiri. Alasannya adalah hantu tua itu telah mencuri harta tertentu dari kuil Samsara untuk menerobos ke tingkat leluhur. Sebelumnya, keberadaan seperti dia semua mengira bahwa hantu berusia 38.000 tahun adalah yang paling dekat dan paling mungkin menjadi patriark kuil Samsara. Pada akhirnya, dia mati tanpa bisa melakukan satu gerakan pun. Dia ditekan tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan para leluhur di kuil Samsara. Pada saat yang sama, saat Ningki sedang berjalan menuju kuil Samsara, total 18 sosok sedang duduk di tanah di kuil Samsara di kedalaman kota. Mereka sepertinya sedang bermeditasi dan menyerap esensi. Salah satu sosok itu tiba-tiba membuka matanya, berdiri, dan berjalan keluar. Di luar berdiri hantu berusia 10.000 tahun yang auranya beberapa kali lebih kuat dari aura Fei Long. Ketika dia melihat sosok itu, dia langsung berkata dengan hormat, Patriark, saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa ada orang yang hidup telah memasuki Aula Samsara dan membunuh komandan kavaleri setan hitam. Uyuan, basis budidayanya hanya 8 atau 9.000 tahun. Mengapa Anda perlu membangunkan saya untuk hal seperti ini? Sosok itu tampaknya berusia 30-an. Tidak hanya auranya yang benar-benar berbeda dari roh jahat di depannya, tapi dia juga mengeluarkan aura-orang yang hidup. Ini adalah orang yang hidup. Hantu berusia 10.000 tahun itu berkata dengan suara rendah, orang yang hidup itu hanya menggunakan satu pedang untuk membunuh Uyuan. Saya merasa orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Nenek moyang tua harus mengambil keputusan. Satu serangan. Menarik. Saya tidak menyangka seorang kultifator sekuat itu muncul di tempat seperti ini. Saya ingin pergi melihatnya. Pemuda itu tersenyum. Ini Aula Samsara. Ningki mengendarai kuda kilin jahat berapi hijau dan berhenti di depan sebuah bangunan gelap yang sebagian besar diselimuti kabut putih. Di pintu masuk gedung ini, hampir semua roh jahat mengambil jalan memutar dan tidak berani mendekati pintu. Mata mereka dipenuhi rasa kagum saat mereka melihat ke atas. Karena ini adalah otoritas tertinggi di dunia bawah. Fei Long berdiri di belakang Ningki dan menganggup dengan ekspresi serius, ini adalah Aula Samsara. Apakah kamu pernah ke dalamnya sebelumnya? Berapa banyak yang disebut nenek moyang lama yang ada? Ningki tersenyum. Ekspresi Fei Long sedikit berubah, hanya hantu tua dengan budidaya 10.000 tahun yang memenuhi syarat untuk memasuki Aula Samsara untuk melayani leluhur lama. Saya belum pernah masuk ke dalamnya. Bahkan kamu belum pernah ke dalamnya. Mata Ningki bergerak dan dia tersenyum, Baiklah, saya akan membawamu masuk hari ini untuk melihat rahasia apa yang dimiliki Aula Samsara ini. Tidak. Mata Fei Long berkilat dengan sedikit kecemasan, Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya nenek moyang lama. Keberadaan mereka sedikit berbeda dari milikmu dan milikku. Namamu Fei Long, kan? Kamu terlalu banyak bicara. Suara acu-ta'acu datang dari Aula Samsara. Kemudian, seorang pemuda perlahan keluar, diikuti oleh hantu berusia 10.000 tahun yang oranya beberapa kali lebih kuat dari Fei Long. Dia menatap dingin ke arah Ningki dan Fei Long dengan mata hijau gelapnya. Pada saat ini, roh-roh jahat yang telah menyadari situasinya berhenti dan memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Mereka tidak dapat melihat kultifasi pemuda itu, tetapi mereka tahu siapa hantu berusia 10.000 tahun di belakangnya. Itu adalah eksistensi yang melayani nenek moyang lama di Aula Samsara. Sekarang dia sedang berjalan keluar dari Aula Samsara bersama seorang pria muda, bukankah itu berarti? Itu adalah leluhur tua. Tua? Leluhur tua. Fei Long menatap pemuda itu dengan sedikit ketakutan di matanya dan buru-buru membungku hormat. Bau orang hidup. Hidung Ningki bergerak sedikit saat dia melihat atribut pemuda itu. Ekspresi Ningki menjadi semakin aneh. Jiang Bing, murid keluarga Jiang dari Klan Tiandao, Dewa Abadi Tahap Akhir. Nenek moyang lama dari otoritas tertinggi di dunia bawah bukan hanya orang yang hidup, tapi juga murid keluarga Jiang. Saya ingat Anda, saya ingin menunggu Anda berkultifasi 10.000 tahun untuk melayani saya secara pribadi. Saya tidak berharap Anda membantu orang luar. Jiang Bing memandang Fei Long dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ketakutan di hati Fei Long meningkat, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Jika dia tahu, dia tidak akan banyak bicara sekarang. Jiang Bing tidak lagi memandangnya, tetapi memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi aneh. Kultifasimu paling banyak berada di tingkat roh. Bagaimana kamu bisa membunuh Wu Yuan? Tingkat roh. Hantu berumur 10.000 tahun dan naga terbang di belakang Jiang Bing terkejut saat mendengar ini. Ningki tidak menjawab Jiang Bing, tetapi berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak menyangka leluhur lama olah samsara adalah orang yang hidup di dunia bawah dan murid keluarga Jiang di Tiandao. Klan Jiang Bing, saya sangat bingung. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Ketika dia melihat Jiang Bing, dia sudah menebak bahwa alasan mengapa pedang misterius orang tua memintanya untuk datang ke sini mungkin terkait dengan klan Tiandao. Ningki benar-benar tidak menyangka pedang misterius orang tua juga akan terlibat dengan klan Tiandao. Dia hanya tidak tahu apakah dia berada di pihak klan Tiandao atau di pihak Dewa Kuno. Fei Long dan hantu berusia 10.000 tahun memandang Ningki dengan bingung. Karena Ningki sepertinya telah mengungkap asal-muasal Nenek Mo yang lama olah samsara. Dia bahkan tahu nama leluhur lamanya. 2782. Melihat leluhur tua, yang ekspresinya tidak berubah selama 10.000 tahun, tiba-tiba mengungkapkan sedikit keheranan, keterkejutan pada hantu tua dan hati Fei Long sulit untuk dijelaskan. Saat ini, mereka hanya ingin tahu siapa Ningki dan mengapa dia bisa membuat leluhur begitu terkejut. Oh Raku, Yah, itu tidak penting. Yang penting adalah kekuatanmu telah ditekan ke level yang sama dengan tahap jiwa yang baru lahir, atau tahap transformasi ilahi. Kamu bahkan bukan manusia abadi. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Ini adalah Dewa Surgawi. Selama dia membunuh orang ini, dia bisa mendapatkan 100.000 poin prestasi. Itu lebih dari cukup untuk membeli skill mekanisme keluargamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah area terlarang keluarga. Bahkan jika Anda seorang murid luar, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Anda membunuh Hu Yuan, jadi Anda harus memiliki kartu truf keluarga, bukan. Saya ingin melihat apa yang diberikan keluarga kepada Anda sehingga Anda begitu tenang di depan saya. Menganggur. Jiang Bing mencibir. Kemudian dia menatap hantu berumur 10.000 tahun itu dan berkata, kalahkan dia. Iya. Meskipun hantu berusia 10.000 tahun itu sedikit gugup, leluhur agung telah memberikan perintah, jadi dia secara alami harus bertindak. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba naik lebih dari 10 kaki, dan dia langsung menginjak Ningki. Adegan ini dilihat oleh hantu di dekatnya, dan mereka sangat terkejut. Bagi mereka, jika kaki ini menginjak mereka, jika tendangan ini mendarat pada mereka, jiwa mereka akan hancur. Oh tidak. Mata Fei Long dipenuhi dengan ketakutan. Tendangan ini juga termasuk dirinya. Jelas sekali, lawannya juga akan menekannya. Suara mendesing. Lampu pedang menyala. Sebuah luka tiba-tiba muncul di antara alis hantu berusia 10.000 tahun itu. Dia berusaha menoleh untuk melihat Jiangbing, matanya menunjukkan ekspresi memohon. Saat berikutnya, dengan keras, tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dunia. Jiwanya menghilang, dan tidak ada setitik pun sisa tubuhnya yang tersisa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 10.000 poin prestasi. Notifikasi sistem berbunyi. 10.000 poin prestasi berarti kekuatan hantu berusia 10.000 tahun ini setara dengan surgawi asli kesatuan primordial. Jika Ningki bertemu dengan surgawi asli kesatuan primordial di dunia luar, dia akan beruntung jika dia bisa melarikan diri dengan nyawanya bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya. Namun, di tempat ini, budidaya lawannya ditekan ke tingkat yang lebih rendah dari manusia surgawi. Jadi, dia terbunuh oleh pedang pertama dari seni pedang penghancur cinta tanpa ada kemampuan untuk melawan. Saat ini, poin prestasi Ningki telah mencapai lebih dari 60.000. His, roh-roh jahat di dekatnya menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, di antara roh-roh jahat, banyak sosok hidup muncul. Mereka semua berkelompok, dan ketika mereka tiba, mereka kebetulan melihat Ningki membunuh hantu berusia 10.000 tahun dengan satu serangan pedang. Adegan ini membuat mereka terdiam. Mereka saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Siapa orang ini? Kita sudah lama berada di dunia manusia, kenapa kita belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia bahkan bisa membunuh hantu berumur 10.000 tahun, bukankah itu berarti dia lebih kuat dari kamu dan aku? Dia berani membunuh seorang pelayan dari kepala kuil Samsara. Aku khawatir masalah hari ini akan melibatkan kita. Forevater Terminator mungkin berasal dari sekte yang berbeda, namun saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka terus berkomunikasi satu sama lain. Ketakutan di hati mereka tidak kalah dengan ketakutan hantu jahat di dekatnya. Karena Ningki, orang hidup yang muncul entah dari mana, kali ini telah benar-benar menyinggung kuil Samsara. Sebagai manusia yang hidup, secara alami mereka juga akan terpengaruh. Terpengaruh. Ini. Fei Long, yang dalam posisi menghindar, meletakkan tangannya karena terkejut dan menatap Ningki dengan mulut ternganga. Ilmu pedangmu. Jiang Bing sedikit terkejut pada awalnya, tapi kemudian ekspresinya berubah muram seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Lambat laun, ekspresinya berubah dari muram menjadi kaget. Apa hubunganmu dengan orang dari bintang leluhur itu? Kamu juga kenal orang tua itu? Ningki tersenyum. Kali ini, Long Cheng dan Prodo bisa menyusulnya karena lelaki tua itu telah melakukan sesuatu padanya. Jika memungkinkan, Ningki pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Dia pernah membunuh Kaisar Rilem Patriark dari garis keturunanku. Tentu saja aku mengenalnya. Mata Jiang Bing hampir menyemburkan api. Kamu memiliki jejak keluarga pada dirimu, tetapi kamu mempraktikan ilmu pedang orang ini. Siapa kamu? Apakah kamu pengkhianat Kelantian Dao? Siapa saya? Tidak bisakah kamu menebaknya sekarang? Suatu hari, saya akan menghapus Kelantian Dao dari muka alam abadi, tanpa meninggalkan apapun. Ningki tersenyum. Tunggu. Kamu? Kamu dari klan abadi kuno. Anda seorang dewa kuno. Anda di sini untuk menyelamatkannya. Jiang Bing akhirnya sadar, wajahnya penuh keterkejutan. Saat berikutnya, dia melolong panjang, dan tujuh belas sosok yang duduk bersila di kedalaman kuil samsara membuka mata mereka satu demi satu. Dengan ekspresi serius, mereka menerobos udara dan mendarat di samping Jiangbing. Apa yang terjadi, Jiangbing? Siapa anak ini? Kamu tidak membangunkan kami dari meditasi kami hanya untuk orang ini, bukan? Tidak bisakah Anda berurusan dengan seseorang yang berkultivasi? Tujuh belas sosok itu mengerutkan kening dan saling memandang, lalu berbicara kepada Jiangbing. Fei Long sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia menatap kosong ke tujuh belas sosok itu. Mereka, semuanya adalah leluhur kuil samsara. Semakin banyak roh jahat berkumpul di area tersebut. Para leluhur kuil samsara, yang jarang terlihat pada hari-hari biasa, semuanya ada di sini hari ini. Setelah menanyakan apa yang terjadi, mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka, termasuk para penggarap dari sekte manusia. Anak ini adalah dewa kuno. Jiangbing memandang Ningki dengan ekspresi serius sambil mengertakkan gigi. Abadi kuno. Bagaimana ini mungkin? Kelan abadi kuno telah lama punah. Bahkan jika ada yang selamat, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Ini adalah mantra pembatas yang dibuat oleh orang itu. Bahkan patriar keluarga Jiang, Hua Gu, tidak akan dapat menemukan tempat ini dengan mudah. Murid keluarga Jiang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Meskipun budidaya Ningki saat ini tidak berarti apa-apa bagi mereka, kata, dewa kuno, sudah cukup untuk membuat mereka merasakan tekanan yang berat, karena petinggi kelan abadi kuno sedang ditekan di sini. Itu karena bahkan orang di masa lalu itu tidak bisa sepenuhnya membunuh pihak lain. Dia hanya bisa menggunakan seni penindasan untuk menekan pihak lain. Sekarang setelah dewa kuno menemukan jalannya ke sini, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Jika orang itu keluar, keluarga Tiandau pasti akan menderita pukulan berat. Selain itu, dia juga mengetahui ilmu pedang benda tua dari bintang leluhur itu. Jiang Bing berkata sambil mengertakkan gigi. Apa? Orang tua yang membunuh patriar kita? Murid keluarga Jiang lainnya terkejut lagi, dan jejak ketakutan tanpa sadar muncul di mata mereka. Fei Long dan hantu lainnya melihat pemandangan ini dan memandang Ningqi dengan cara yang sangat berbeda. Siapakah orang ini yang bisa membuat kepala kuil samsara begitu menakutkan? 2783 Jiang Bing dan yang lainnya saling memandang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, penindasan terhadap kultivasi di sini sangat kuat. Bahkan jika dia adalah makhluk abadi kuno, kita bisa mengalahkannya jika kita bergabung. Itu benar. Dilihat dari auranya, dia hanya berada di alam roh. Di dunia luar, dia setara dengan dewa emas, kan? Bahkan jika itu tidak berhasil, masih ada empat keagungan. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apa-apa di tempat ini. Menyerang. Dalam sekejap, Jiang Bing dan yang lainnya telah selesai berkomunikasi. Meskipun budidaya mereka ditekan, mereka masih memiliki sarana seorang kultivator formasi jiwa. Mereka menekan rasa takut mereka terhadap kata, abadi kuno, dan bersiap untuk bergabung untuk mengalahkan Ningqi. Kamu ingin bergabung? Silakan saja. Sudut mulut Ningqi melengkung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, murid keluarga Jiang dengan budidaya dewa abadi tewas di depan Ningqi. Dalam sekejap mata, hanya Jiang Bing yang masih hidup. 17 orang lainnya semuanya tewas. Ding, selamat, Tuan Rumah. Anda telah menerima 100 ribu poin prestasi. Ding, selamat, Tuan Rumah. Anda telah menerima. Notifikasi sistem berbunyi total 17 kali. Setiap anggota klan Jiang memiliki basis budidaya mulai dari surgawi tinggi surgawi tahap awal hingga tahap akhir, dan mereka mampu memberi Ningqi 100 ribu poin kontribusi. Dalam sekejap mata, Ningqi telah bangkit dari keluarga miskin dengan 60 ribu poin kontribusi menjadi seorang jutawan. Poin prestasinya telah mencapai 1,76 juta. Belum lagi seni mekanisme klan Mo, Ningqi bahkan mampu membeli seni abadi lainnya yang hilang. View gelombang. Ningqi menghela nafas lega dan menatap Jiang Bing sambil tersenyum lebar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bukan hanya poin prestasi yang membuat Ningqi merasa senang. Alasan terbesarnya adalah Ningqi telah membunuh semua murid keluarga Jiang. Di dunia luar, Ningqi tidak akan bisa membunuh dewa abadi bahkan jika mereka berdiri tepat di depannya. Namun, di dunia bawah, dia hanya membutuhkan 17 serangan untuk membunuh 17 raja abadi yang basis budidayanya telah ditekan hingga tahap formasi jiwa. Sayang sekali Jiang Yu tidak ada di sini. Ningqi menghela nafas. Mengingat keunikan tempat ini, bahkan kaisar abadi seperti Jiang Yu akan ditekan hingga tingkat Mahayana atau manusia abadi. Apapun yang terjadi, dia akan menjadi target yang bisa dibunuh dengan ilmu pedang penghancur cinta. Ningqi bahkan punya ide yang berani. Jika dia bisa memiliki kemampuan untuk menekan budidaya orang lain seperti tempat ini, ditambah dengan ilmu pedang penghancur cinta, bukankah dia tak terkalahkan di dunia? Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Dari gosip yang baru saja dia dengar, dia sampai pada suatu kesimpulan. Orang yang mendirikan tempat ini kemungkinan besar adalah yang maha kuasa yang memimpin keluarga Tiandao untuk menekan klan abadi kuno. Jika dia telah mencapai level itu, mengapa dia harus melakukan ini? Anda! Jiang Bing memandang Ningqi dengan ketakutan. Dia bahkan lebih terkejut dengan dua kata yang baru saja diucapkan Ningqi. Jiang Yu adalah anak ajaib yang terkenal dari keluarga Jiang klan Tiandao. Nenek moyangnya telah pergi ke dunia asal untuk membela Jiang Yu, hanya untuk dibunuh oleh lelaki tua itu dengan satu serangan pedang bersama dengan beberapa kaisar abadi keluarga Jiang lainnya. Itulah mengapa Jiang Bing memiliki kesan mendalam terhadap Jiang Yu. Patriar Kuil Samsara sudah mati. Ini. Bau darah. Orang yang hidup. Bagaimana Patriar Kuil Samsara bisa hidup? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dunia bawah kita dikendalikan oleh orang yang hidup? Roh-roh jahat di dekatnya terkejut dan bingung. Sebelumnya, mereka belum dapat mengetahui asal-muasal kelompok murid keluarga Jiang ini. Mereka mengira mereka adalah hantu seperti mereka. Tapi sekarang setelah mereka dibunuh oleh Ningqi, mayat mereka tetap ada, bukannya menghilang ke dalam ketiadaan seperti hantu berusia 10 ribu tahun. Selain itu, bau darah yang menyengat di tanah membuktikan bahwa kelompok leluhur Kuil Samsara ini, yang memegang posisi sangat tinggi di hati mereka, sebenarnya adalah orang-orang yang mereka impikan untuk dimakan. Orang yang hidup. Sama seperti roh jahat, Fei Long juga terkejut dengan kenyataan bahwa Jiang Bing dan yang lainnya masih hidup. Segala sesuatu yang terjadi hari ini tidak hanya menjungkir balikan pandangan dunianya, tetapi juga pandangan dunia semua roh jahat yang hadir. Mau tidak mau mereka bertanya-tanya dalam hati, tempat seperti apa dunia bawah itu? Tempat. Mulai sekarang, aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Mengerti. Ningqi tersenyum. Tanyakan saja. Jiang Bing menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang melonjak sebelum berkata. Apa yang ada di Kuil Samsara? Ningqi tersenyum. Tidak ada apa-apa. Jiang Bing berbisik. Apakah kau berbohong padaku? Ningqi tersenyum. Memang benar, tidak ada apa-apa di sini. Ini hanyalah tanah rahasia untuk dilatih oleh para murid keluarga Jiang. Jiang Bing memaksakan senyum. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Tempat ini sangat penting bagi keluarga Tiandao. Jika terjadi sesuatu, meskipun dia selamat, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluarga. Dia mungkin berakhir lebih buruk dari kematian. Sepertinya kamu sangat keras kepala. Aku akan masuk dan memeriksanya sendiri. Ningqi tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Tunggu. Pada akhirnya, kematian masih mengalahkan rasa takut. Setelah beberapa saat ragu, Jiang Bing membuat keputusan. Selama kamu membiarkan aku pergi dari sini hidup-hidup, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Apakah aku bisa hidup atau tidak, itu bukan urusanku. Terserah kamu. Jika informasimu tidak berguna bagiku, kamu akan tetap mati. Ningqi tersenyum. Mendengar ini, Jiang Bing menghela nafas lega. Jika Ningqi setuju, dia akan ragu apakah Ningqi akan menepati janjinya. Karena dia yakin beritanya pasti akan sangat mengejutkan Ningqi. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan menceritakan semua ini kepada saya. Saya adalah pengkhianat keluarga Tian Dao. Keluarga Jiang tidak hanya tidak akan membiarkan saya pergi, tetapi delapan keluarga lainnya juga akan membunuh saya. Jiang Bing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, berbicara. Ningqi tersenyum. Ini adalah tempat terlarang yang didirikan secara pribadi oleh Patriark Jiang Tiansu. Tempat ini digunakan untuk menekan yang maha kuasa di tingkat ketiga dari klan Abadi Kunomu. Jiang Bing mengirimkan suaranya. Ketika dia menyebut nama Jiang Tiansu, ada ketakutan yang tak terkendali di wajahnya. Jiang Tiansu, langkah ketiga yang maha kuasa dari klan Abadi Kuno. Mata Ningqi berkedip saat dia segera berkata, lebih spesifik. Setengah jam kemudian, ekspresi Ningqi tetap sama, tapi dia sangat terkejut dengan informasi yang diungkapkan Jiang Bing. Jiang Tiansu adalah yang maha kuasa di tingkat keempat yang sendirian memusnahkan klan Abadi Kuno. Namun, dia bukanlah Patriar Keluarga Jiang, atau lebih tepatnya, mereka tidak memiliki hubungan darah. Patriar Keluarga Jiang yang sebenarnya adalah salah satu pelayan Jiang Tiansu. Nama belakang pelayan itu adalah Jiang Tiansu. 2784 Kenyataannya, kedua belah pihak telah bertarung dalam waktu yang lama, dan setelah Keluarga Tiandao menang, hampir semua kultifator langkah ketiga telah meninggal. Beberapa orang yang selamat telah dibawa pergi oleh Jiang Tiansu ke dunia Luo ilahi. Karena klan Abadi Kuno juga memiliki seseorang yang mampu melawan Jiang Tiansu, Kaisar Langit Utara-Utara yang misterius. Tidak ada yang tahu asal usul Kaisar Langit Utara yang misterius, tetapi ada rumor di keluarga Jiang bahwa Kaisar Langit Utara yang misterius bukanlah penduduk asli dunia ini, tetapi dari Alam Shen Luo. Adapun perang besar dewa dan iblis dan penindasan klan Abadi Kuno oleh keluarga Tiandao, semua petunjuk menunjuk ke sebuah pintu yang menuju ke Alam Shen Luo. Beberapa leluhur keluarga Jiang mengatakan bahwa tujuan sebenarnya Jiang Tiansu bukanlah klan Abadi Kuno, tetapi Kaisar Langit Utara yang misterius. Ada sesuatu yang sangat penting di tangan Tirk. Hal ini dapat membantu Jiang Tiansu meninggalkan dunia ini dan menuju ke tahap yang lebih luas. Namun, ini hanyalah penelitian dan dugaan generasi selanjutnya. Apakah itu benar atau tidak, selain dari era itu, atau bahkan Jiang Tiansu sendiri, tidak ada yang bisa menentukan alasan di baliknya. Mungkin Jiang Bing tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar dan dia pasti akan memutuskan hubungan dengan keluarga Tiandao di masa depan, jadi dia memberikan penjelasan yang lebih rincin dari yang diharapkan Ningki, memungkinkan Ningki mempelajari banyak rahasia. Ada hal lain yang juga dipelajari oleh keluarga Tiandao, leluhur iblis, yang memiliki kehadiran terendah selama perang besar antara dewa dan iblis. Karena dalam catatan keluarga Tiandao, leluhur iblis tidak muncul satu kalipun. Seolah-olah dia terbunuh sebelum perang besar. Mereka curiga bahwa Jiang Tiansu dan Kaisar Langit Utara Misterius dari klan Abadi Kuno telah bergabung untuk membunuh seorang kultifator langkah keempat tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, terjadilah perang besar antara dewa dan iblis. Jika spekulasi ini benar, maka perang besar antara dewa dan iblis hanyalah sebuah kepura-puran. Karakter utama sebenarnya adalah keluarga Tiandao dan klan Abadi Kuno. Itulah sebabnya beberapa orang menyebut perang besar itu sebagai perang saman dahulu. Tidak banyak leluhur keluarga Tiandao yang setuju dengan teori ini. Mereka lebih mendukung perang besar antara dewa dan iblis. Ningki sudah tidak asing lagi dengan orang yang dipenjara di tempat ini. Namanya sudah lama bergema seperti guntur di telinganya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi begitu penting bagi klan Abadi sehingga Jiang Tiansu secara pribadi akan membuat area terlarang untuk memenjarakannya. Yang terpenting, Jiang Tiansu, seorang kultifator langkah keempat yang bahkan bisa membunuh Gautama, tidak bisa membunuh orang ini. Anda mengatakan bahwa Raja Kinguang secara pribadi ditindas oleh Jiang Tiansu pada awal perang besar keabadian dan iblis. Apakah Anda punya bukti, mengapa Jiang Tiansu begitu menghargainya? Sejauh yang saya tahu, dia hanyalah salah satu dari sepuluh Raja Neraka. Ningki memandang Jiangbing dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Jiangbing sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dia berpikir bahwa warisan klan Abadi Kuno mungkin tersebar. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari klan Abadi Kuno tidak mengetahui posisi sebenarnya Raja Kinguang? Raja Kinguang mengendalikan hidup dan mati. Siklus reinkarnasi klan Abadi Kuno harus melalui tangannya. Meskipun dia seorang Abadi Kuno, dia terbentuk dari gumpalan energi hidup dan mati di awal dunia. Identitasnya adalah istimewa. Adapun sembilan Raja Neraka lainnya, mereka semua adalah klonnya. Raja Kinguang yang asli mewakili dunia bawah dan enam jalur reinkarnasi di bawah siklus reinkarnasi. Bahkan Patriark Leluhur Jiang Tiansu tidak bisa membunuhnya dan hanya bisa menekannya di sini. Akibatnya, dunia bawah sudah tidak ada lagi. Setelah klan Abadi Kuno mati, mereka hanya dapat memasuki siklus reinkarnasi dan kehilangan ingatan mereka. Bahkan seorang kultifator langkah keempat tidak dapat menemukan tempat reinkarnasi. Tubuh. Jiangbing berbisik. Jadi begitu. Mata Ningki bersinar penuh pengertian. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Kinguang ditekan di sini pada awal perang besar dewa dan iblis, sama seperti leluhur iblis. Ini setara dengan memotong lengan klan Abadi Kuno. Setelah Dewa Kuno meninggal, mereka tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi mereka sendiri dan hanya dapat melanjutkan ke siklus reinkarnasi. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat mengendalikan siklus reinkarnasi dunia Senluo. Setelah Dewa Kuno mati, mereka tidak akan bisa bangkit dan bertarung lagi. Mungkinkah dunia bawah adalah dunia bawah? Karena Raja Kinguang ditindas, dunia bawah bersembunyi dan menjadi apa yang disebut dunia bawah? Ningki merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memasuki Istana Ilahi Sungai Stiks dan melihat Aulai Yama yang legendaris di dunia bawah? Dan bagaimana dia bisa menjelaskan jiwa Ilahi Abadi Kuno yang dilepaskan dari patung? Raja Kinguang ditekan di dalam. Ningki menunjuk ke Aulai Samsara. Tidak di sini. Dia dijaga oleh empat yang mulia. Jiangbing ragu-ragu. Aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, dan bahkan apa yang tidak perlu aku katakan. Bisakah kamu melepaskan aku? Apa yang terburu-buru? Bawa aku ke tempat di mana Raja Kinguang ditindas. Setelah itu, kamu bisa pergi sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Ningki berkata dengan tenang. Ini. Jiangbing berjuang secara internal. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Dari awal sampai akhir, Jiangbing terus mentransmisikan suaranya. Oleh karena itu, ketika hantu melihatnya berjalan ke Aulai Samsara setelah Ning beberapa saat bersama Ningki, dan Ningki mengikutinya, mereka langsung bingung. Oh ya, tujuh belas mayat ini akan kuberikan padamu. Ningki menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Fei Long sambil tersenyum. Bibir Jiangbing bergerak-gerak, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Ningki dan Jiangbing memasuki Aulai Samsara, pintu Aulai Samsara perlahan tertutup. Fei Long menatap kosong ke tujuh belas mayat di tanah. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Itu bukan rasa takut, tapi kegembiraan. Ketujuh belas mayat ini semuanya adalah patriark dari Aulai Samsara. Mereka sangat kuat. Jika dia melahap semuanya, dia bisa memperoleh setidaknya 10 atau 20 ribu tahun budidaya. Kekuatannya akan meningkat pesat. Ketika hantu-hantu jahat lainnya sadar, mereka memandang dengan rasa iri dan keserakahan. Mereka diam-diam Miller, tapi tidak berani bergerak. Bahkan beberapa hantu jahat dengan budidaya mirip dengan Fei Long bersembunyi di kejauhan dan tidak berani bertindak gegabuh. Karena tujuh belas mayat ini diberikan kepada Fei Long oleh Ningki. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan dibunuh jika mencoba merebutnya? Peluang Fei Long kali ini tidak terbatas. Eksistensi nirwana mendesah dalam hatinya. Sial, bagaimana dia bisa mengenal orang yang hidup itu? Apa latar belakang orang yang hidup itu? Jika aku bisa memakan salah satu mayat para leluhur, aku pasti bisa menembus kemacetan saat ini. Aku ingin tahu apakah Fei Long akan menjualnya. 2785 Ada banyak pavilion di Kuil Samsara. Tidak lama kemudian, Jiangbing membawa Ningki ke sebuah gedung dan berkata kepadanya, Dari sini, kita bisa pergi ke menara terlarang yang menindas Raja Kinguang. Ningki memandang Jiangbing dengan acu-ta'acu dan menemukan bahwa ekspresi Jiangbing sedikit takut dan menyesal. Dia bertanya-tanya apakah Jiangbing takut akan konsekuensi pembebasan Raja Kinguang. Teknik penyegelan Jiang Tiansu tidak sesederhana itu. Bahkan jika saya membunuh empat ahli alam kaisar dari klan Jiang Anda, tidak akan mudah untuk melepaskan Raja Kinguang. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang teknik penyegelan. Ningki berkata dengan acu-ta'acu. Saya hanyalah dewa abadi tahap akhir. Bagaimana saya bisa tahu tentang teknik leluhur Jiang Tiansu? Tapi, mungkin keempat leluhur klan Jiang mengetahui sesuatu. Jiangbing tersenyum pahit. Ningki memandang Jiangbing dengan acu-ta'acu, seolah mencoba memastikan apakah Jiangbing mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Jiangbing berangsur-angsur menjadi tidak nyaman. Katakan padaku, apa yang kamu sembunyikan dariku? Ningki tersenyum. Aku sudah mengkhianati klanku. Kenapa aku berani berbohong padamu? Senyuman Jiangbing menjadi sedikit dipaksakan. Pasti ada bahaya jika kita pergi dari sini, kan? Apakah ini sebuah formasi? Formasi pembunuhan atau ilusi? Ningki memandang gedung itu dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata perlahan. Jantung Jiangbing berdebar kencang. Jejak penyesalan muncul di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka Ningki menjadi begitu waspada dan sensitif setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Sepertinya tebakanku benar. Kamu mengecewakanku. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku lupa. Jika kita pergi ke menara tersegel dari sini, pertama-tama kita akan masuk ke dalam formasi pembunuhan. Formasi ini dibentuk oleh empat leluhur. Selama kita membawa batu inti aray ini, kita bisa mengabaikan pembunuhan itu. Pembentukan. Jiangbing menepuk kepalanya dan menatap Ningki dengan nada meminta maaf. Dia kemudian mengeluarkan manik putih giok dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki tidak mengambil manik itu. Dia hanya menatap Jiangbing dengan senyuman tipis. Keringat dingin membasahi dahi Jiangbing. Lambat laun, butiran keringat semakin banyak muncul di wajahnya. Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Matanya perlahan dipenuhi rasa takut. Dia terus melirik ke tangan kanan Ningki, takut Ningki akan mengangkat pedangnya. Setelah 10 menit, Ningki mengulurkan tangannya dan mengambil batu inti aray. Jiangbing menghela nafas lega di dalam hatinya. Ningki melihat batu inti formasi dan tersenyum pada Jiangbing. Ningki, apakah kamu kenal Jiang kamu? Saya mengenalinya. Jiangbing menyeka keringat di dahinya dan berbisik. Apakah All Heavens talisman punya teman dengannya? Ningki tersenyum. Meskipun jimat surga diciptakan oleh programmer yang datang ke dunia abadi dari bumi, Ningki percaya bahwa keluarga Jiang masih menggunakannya. Iya. Jiangbing tertegun sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kami bukan teman baik. Klan Jiang kami memiliki klan, dan Patriark Jiang Yu adalah salah satunya. Dia juga seorang manajer. Hem. Sepertinya jimat surgawi yang diperoleh keluarga Jiangmu beberapa tingkat lebih tinggi dari yang aku miliki. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat grup. Ningki tersenyum dan berkata, He he, jimat semua surga ini ditemukan oleh murid-murid Kaisar Bai. Ini memang sedikit berbeda dari yang ada di pasaran. Tidak hanya keluarga Jiang kami, tetapi delapan keluarga lainnya juga menggunakan jimat semua surga yang berbeda dari yang ada. Di pasar, saat kita menggunakan teknik keturunan untuk mentransfer barang. Saya akan dikenakan biaya. Jiang Bing tersenyum canggung. Baiklah, beritahu aku nama Jiang Yu. Ningki berkata dengan ringan. Nama. Jiang Bing sedikit terkejut. Nama pengguna pada jimat surgawi. Ningki memutar matanya. Oh, baiklah. Coba kulihat. Aku menemukannya. Ini adalah leluhur tua Jiang Yu. Jiang Bing mengeluarkan jimat semua surga miliknya, mencarinya, dan menunjukkannya kepada Ningki. Ternyata nama pengguna Jiang Yu di All Heaven Talisman adalah nama aslinya. Beritahu Jiang Yu bahwa kamu menangkapku di sini. Hati leluhur iblis ada di tanganmu. Suruh dia datang ke sini. Ningki berkata dengan ringan. Namaku Ning Beixuan. Ning Beixuan. Jiang Bing tercengang. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Meskipun dia telah menjaga dunia bawah, dia masih memiliki kesan terhadap Ningki, yang menduduki peringkat pertama di peringkat dao surgawi. Dia tidak menyangka bahwa Ningki adalah Ning Beixuan. Ning Beixuan, Kaisar Beixuan. Kilatan petir melintas di benak Jiang Bing. Dia menatap Ningki dengan tatapan kosong. Kamu, kamu dan Kaisar Beixuan. Suaranya sudah bergetar. Dewa kuno, mampu menemukan tanah terlarang yang tidak diketahui oleh para penggarap kecuali leluhur tua keluarga Jiang, Hua, dan namanya adalah Ning Beixuan. Dia tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Beixuan. Aku adalah aku. Ningki berkata dengan ringan. Tidak peduli siapa dia di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah Ningki di kehidupan ini, bukan orang lain. Bahkan jika suatu hari dia memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, itu hanya akan menjadi kenangan tambahan. Dia akan tetap menjadi Ningki. Lakukan apa yang aku katakan. Ningki berkata dengan ringan. Jiang Bing buru-buru mengangguk, mengertakkan gigi, dan mengirim serangkaian pesan ke Jiang Yu. Dalam waktu kurang dari 30 napas, Jiang Yu segera menjawab. Jiang Yu, Anda menangkap Ning Beixuan. Biarkan dia tetap hidup, petunjuk arah, imbalan yang luar biasa. Jiang Bing melirik Ningki dan melihat Ningki sedang menatapnya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengirimkan peta tempat ini ke Jiang Yu. Tempat ini sangat rahasia. Hanya leluhur tua keluarga Jiang yang tahu tentang tempat ini. Keluarga lain tidak mengetahuinya, termasuk leluhur tua Jiang Yu. Jiang Bing menjelaskan kepada Ningki. Dalam hatinya, dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Ningki. Bahkan kaisar abadi jenius seperti Jiang Yu, yang telah memadatkan jimat dao ketika dia berada di alam abadi Suandan yang kekuatannya saat ini beberapa kali lebih kuat dari empat kaisar abadi yang menjaga tempat ini, masih tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Setelah budidayanya ditekan, dia akan menjadi ikan di talenan. Setelah Jiang Bing menjawab, dia menunggu setengah hari tetapi Jiang Yu tidak menjawab. Ningki tidak tahu apakah Jiang Yu akan dengan patuh datang ke tempat ini. Jika dia benar-benar datang, maka Ningki bisa membalas dendam terlebih dahulu dan memaksa Jiang Yu menyerahkan jiwa Wang Muting dan Wang Sue. Ayo pergi, bawa aku menemui empat kaisar abadi. Ningki menyingkirkan jimat surgawi Jiang Bing dan berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Jiang Bing hanya bisa menguatkan dirinya dan membawa Ningki ke dalam gedung. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan cermin perunggu yang sangat besar. Sepertinya ada air yang mengalir di permukaan cermin perunggu. Ini, untuk pergi ke menara tersegel, aku harus bertanya pada keempatnya. Jiang Bing tersenyum pada Ningki. 2786. Kulit Jiang Bing menjadi lebih pucat. Dia berpikir sejenak, lalu dia mengambil dua langkah ke depan dan menerapkan suatu teknik ke cermin tembaga. Tidak lama kemudian, sebuah wajah perlahan muncul di cermin tembaga, menatap Ningki dan Jiang Bing dengan mata acuh-ta'acuh. Jiang Bing, apa masalahnya? Sebuah suara yang terdengar seperti bel besar terdengar dari cermin perunggu. Saat wajah itu berbicara, tatapannya tampak tertuju pada Ningki selama dua tarikan napas. Leluhur, dia diutus oleh tetua keluarga. Dia bilang dia ingin memeriksa situasi di menara tersegel. Jiang Bing membungkuk. Jumlah makhluk abadi kuno yang ditekan oleh keluarga Daosurgawi tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit. Sebelum Jiang Bing dikirim ke sini, dia telah diperintahkan oleh keluarganya untuk memeriksa tempat terlarang lainnya, terutama untuk melihat apakah ada perubahan di tempat terlarang tersebut, dan apakah mereka tiba-tiba diserang oleh sisa-sisa makhluk abadi kuno. Oh, keluarga mengirimmu ke sini untuk memeriksanya. Wajah itu perlahan mengerutkan kening. Dengan kita berempat mengawasi tempat ini, tidak akan terjadi apa-apa. Para tetua terlalu khawatir. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah jeda, mengapa keluarga mengirim dewa emas ke sini untuk memeriksanya? Sedikit kecurigaan muncul di mata wajah itu. Jiang Bing langsung tegang, tapi dia tidak menunjukkannya. Leluhur, keluarga ingin saya memeriksa tempat ini dengan mata kepala sendiri. Saya mendengar bahwa beberapa tempat sepertinya bermasalah. Tingkat kultivasi saya rendah, jadi datang ke sini tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Beberapa tempat punya masalah. Yang mana? Wajah dicermin jelas terlihat tegang. Saya tidak tahu tentang itu. Ningki tersenyum. Itu benar. Tingkat kultivasimu sangat rendah, para tetua tidak akan memberitahumu. Tidak peduli masalah apa yang ada di tempat lain, dengan kita berempat mengawasi tempat ini, pasti tidak akan ada masalah. Kembali saja dan laporkan. Dengan itu, wajah dicermin seakan menghilang secara bertahap. Jelas, ia tidak bermaksud untuk terus berbicara dengan Ningki. Leluhur, harap tunggu. Para tetua klan ingin aku melihat situasi di sini dengan mataku sendiri. Jika leluhur tidak mengizinkan saya masuk, saya pasti akan melaporkan kembali ke klan. Pada saat itu, jika tetua klan tidak puas, saya rasa tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada leluhur. Ningki tertawa. Separuh wajah dicermin tembaga telah menghilang. Mendengar ini, wajahnya menjadi cerah kembali. Dari kelihatannya, dia adalah pria parubaya yang tampak biasa saja. Karena dia tidak punya alis, wajahnya agak galak. Apakah kamu mengancamku? Tatapan pihak lain berangsur-angsur menjadi dingin. Saya hanya melakukan tugas saya. Ini bukan ancaman. Ningki tersenyum. Baiklah, masuklah, saya ingin melihat dari keluarga mana Anda berasal. Pihak lain mencibir. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menghilang, dan koridor gelap perlahan muncul di cermin perunggu. Melihat ini, Jiangbing merasa lega dan mengirimkan pesan kepada Ningki, kita bisa mencapai menara terlarang dari sini. Aku tahu, kenapa kamu tidak pergi. Ningki memandang Jiangbing dan tersenyum. Ini, Jiangbing melihat ke koridor yang gelap, sedikit keraguan di matanya. Setelah lima nafas hening, dia mengatupkan giginya dan berjalan ke koridor gelap. Ningki mengikuti dari belakang. Keduanya tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat cahaya terang di depan mereka. Setelah berjalan menuju cahaya, jalan di belakang mereka tiba-tiba menyusut. Bahkan menghilang. Hembusan angin dingin bertiup ke wajah mereka, menyebabkan jubah Ningki dan Jiangbing berkibar. Saat ini, mereka berdua berada di platform yang tampak sangat tinggi, seolah diselimuti awan dan kabut. Suhunya juga sangat rendah. Bagaimana itu? Apakah ada perubahan pada segel di sini? Lihatlah sepuasnya. Sebuah suara familiar terdengar di belakang mereka. Ningki berbalik dan melihat sosok duduk di empat sudut platform. Orang yang berbicara adalah wajah yang baru saja muncul di cermin perunggu. Pada saat ini, pihak lain sedang mencibir dan menatap Ningki dengan mata dingin. Tiga lainnya juga menatap Ningki dengan mata mereka. Jiangbing menyapa keempat leluhur. Jiangbing buru-buru membungkuh. Mereka berempat mengabaikannya. Jiangbing menegakkan tubuhnya tanpa mengedipkan mata. Yakinlah, aku punya tugas. Aku akan menjaganya sepuasnya. Ningki menyeringai. Kemudian, di depan mereka berempat, dia berjalan mengitari peron. Kadang-kadang, dia berjalan ke tepi dan melihat-lihat. Dia menemukan bahwa ini seharusnya adalah menara persegi, dan tempat dia berdiri adalah puncak menara persegi ini. Empat rantai terbentang dari setiap sisi pagoda, dan empat leluhur kaisar agung keluarga Jiang duduk di awal setiap rantai. Oh, keempat rantai ini adalah segelnya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan ke arah leluhur kaisar agung tanpa alis. Leluhur, apakah kamu keberatan jika aku melihatmu? Saya harus melihat lebih dekat. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari leluhur klan. Nenek moyang berhenti, lalu menjadi marah. Beraninya kamu. Tiga lainnya juga memandang Ningki dengan heran. Dari sudut pandang mereka, junior yang memiliki jejak aura klan Tiandao ini terlalu berani. Sekali melihat dan mereka dapat mengetahui bahwa segel di sini masih utuh, namun dia masih ingin mereka membukanya. Leluhur, orang ini tidak punya pilihan selain mengikuti perintah klan. Aku harus memperhatikan tempat ini baik-baik. Ningki tersenyum tak berdaya. Ini adalah bagian tengah dari segelnya. Seorang dewa emas sepertimu tidak punya hak untuk memeriksanya. Enyahlah dan kembalilah ke tetua klan. Mari kita lihat apakah mereka secara pribadi akan datang untuk menghukum kita. Pria parubaya tanpa alis itu meraum marah. Tiba-tiba, tangannya terangkat seperti kilat dalam upaya meraih leher Ningki. Kamu telah menyinggung kami berempat hari ini. Aku tidak peduli dari cabang mana kamu berasal, aku akan melumpuhkan setengah dari kekuatanmu sebagai peringatan kepada yang lain. Tampaknya tempat yang kamu duduki memang merupakan salah satu bagian terpenting dari pagoda tersegel. Ningki tiba-tiba tertawa panjang dan menusup dengan pedangnya, langsung menembus kepala lawan. Telapak tangan lawan masih berjarak satu inci dari leher Ningki, dan kemudian dia menurunkannya tanpa daya. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, membuka mulutnya, dan mati di tempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Kaisar Abadi. Hadiah, 1 juta poin prestasi. Ding, sistem telah menentukan bahwa pembunuhan tuan rumah adalah peringkat epik. Hadiah tambahan, 500 ribu poin prestasi. Sistem berbunyi bip. Pembunuhan peringkat epik, tambahan 500 ribu poin prestasi. Sistem tidak akan pelit kali ini. Tidak buruk, tidak buruk. Sudut mulut Ningki melengkung. Dalam sekejap mata, 1 juta 500 ribu poin prestasi telah dimilikinya. Ditambah dengan 1 juta 700 ribu poin dari sebelumnya, Ningki sekarang memiliki lebih dari 3 juta poin prestasi. Sulit membayangkan bahwa dia pernah mengalami sakit kepala lebih dari 100 ribu poin prestasi sebelum ini. 2.787 Jiangbing merunduk di belakang Ningki dan menangkupkan tangannya. Tolong tenangkan amarahmu, Nenek Moyang. Aku hanya berusaha menyelamatkan kulitku sendiri. Setelah itu, Jiangbing berkata kepada Ningki, Saudaraku, cepat bunuh ketiga anjing tua ini, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Anjing tua, Jiangbing membuat marah ketiga leluhur Kaisar Agung, tetapi mereka tidak bergerak. Pedang Ningki dengan mudah membunuh leluhur Kaisar Agung yang berada di level yang sama dengan mereka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan mereka bertiga. Kamu memiliki tanda klan kami pada dirimu. Sebagai keturunan klan Tiandao, mengapa kamu menghianati kami? Belum terlambat untuk kembali. Salah satu dari mereka membentak Ningki. Hanya karena aku memiliki tanda klan Tiandao-mu, apakah itu membuatku menjadi keturunan? Kenapa saya tidak tahu? Saya bahkan tidak tahu di mana klan Tiandao Anda berada. Ningki tersenyum. Apa? Ketiganya bertukar pandang, terkejut. Salah satu dari mereka menoleh ke Ningki dengan tidak percaya. Kamu belum melalui cobaan di alam tersembunyi. Apa cobaan dari alam tersembunyi? Ningki tersenyum. Tanda pada dirimu diberikan secara pribadi oleh Nenek Moyang Huagu. Ketika saatnya tiba, kamu akan pergi ke alam tersembunyi untuk berlatih. Setelah selesai, kamu akan benar-benar menjadi keturunan klan Tiandao. Kamu akan melambung tinggi ke surga dan nikmati status bergensi di dunia abadi. Karena kamu belum melalui cobaan, tidak ada yang namanya pengkhianatan. Kami bertiga dapat bersaksi untuk Anda. Selama kamu meninggalkan tempat ini sekarang, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Salah satu dari mereka mencoba membujuk Ningki. Aku datang ke sini untuk membuka segelnya, dan kamu menyuruhku pergi. Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Jika kalian bertiga menghancurkan segelnya, aku akan membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Ningki menendang Nenek Moyang Kaisar Agung tanpa alis itu, membuat mayatnya terbang menuju bagian bawah pagoda. Tempat dia bersembunyi kini terungkap kepada Ningki. Ini memang awal dari rantai tersebut. Ada permata tembus pandang berbentuk berlian, dan ujung rantainya tertanam di permata itu. Sepertinya ada aura hitam yang terus-menerus berkeliaran di permata tembus pandang ini. Tunggu. Jangan bilang tujuannya adalah. Mereka bertiga terkejut ketika melihat adegan ini. Mereka saling memandang dan menyerang Ningki di saat berikutnya. Kaisar bela diri ditekan ke alam abadi manusia. Mereka percaya bahwa selama mereka menyerang dengan cepat, mereka tidak akan mampu mengalahkan Ningki. Dia benar-benar bisa menekan Dewa Emas seperti Ningki saat dia bereaksi. Seorang ahli alam kaisar berani melancarkan serangan diam-diam. Sebuah cibiran terdengar. Suara mendesing. Seberkas cahaya pedang menembus dahi salah satu leluhur kaisar agung, menyebabkan aliran darah menyembur keluar. Of! Dalam sekejap mata, itu memasuki dahi leluhur kaisar agung lainnya. Kedua kaisar agung itu tewas di tempat, dan sistem berbunyi bip sekali lagi. Poin prestasi Ningki telah meningkat 3 juta lagi, mencapai lebih dari 6 juta 200 ribu. Nenek moyang kaisar agung yang tersisa memaksakan dirinya untuk mundur beberapa langkah, darah mengalir deras ke wajahnya. Jelas sekali, dia menderita beberapa luka dalam akibat benturan aura. Dia memandang Ningki dengan kaget. Dia sudah menebak dari mana ilmu pedang ini berasal. Kamu berasal dari bintang leluhur. Anda adalah murid orang tua itu. Dia memelototi Ningki, kaget sekaligus marah. Mereka bertiga tidak bisa melihat melalui Ningki ketika dia membunuh leluhur kaisar agung tanpa alis. Tapi sekarang setelah mereka menghadapi seni pedang tanpa emosi, mereka merasa seperti semut yang berdiri di hadapan dewa, tidak berdaya dan tidak berdaya. Banyak murid keluarga Jiang pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tetapi pada saat itu, mereka menghadapi lelaki tua berjubah hijau dari bintang leluhur. Hentikan omong kosong itu. Bisakah segel di sini dibuka? Jika tidak, saya akan memberi Anda tiga napas untuk memikirkannya. Kata Ningki, segelnya di sini. Anda ingin melepaskan Raja Kinguang. Hahaha, mimpi yang bodoh. Ini adalah segel yang dibuat oleh Jiang Tian Su sendiri. Hanya kultifator langkah keempat yang dapat mematahkannya. Namun di dunia ini, bahkan tidak ada kultifator langkah ketiga, apalagi kultifator langkah keempat. Anda ingin membuka segel di sini? Bermimpilah. Pihak lain mencibir dan melirik Jiang Bing. Kamu menghianati keluarga. Penatua Hua Gu akan menghukumu. Kalian berdua akan mati. Kalian berdua akan mati. Suara mendesing. Suara itu berhenti tiba-tiba. Ding, Selamat, Tuan Rumah. 1.500.000 poin prestasi lainnya. Ningki telah membunuh keempat leluhur kaisar agung keluarga Jiang hanya dengan satu tebasan pedangnya. Dia mendapat 6 juta poin prestasi dari mereka, dan dengan tambahan 1.760.000 poin dari sebelumnya, Ningki sekarang memiliki total 7.760.000 poin prestasi. Dengan kata-katanya sendiri, dia kaya raya. Viu gelombang. Jiang Bing menghela nafas lega. Dia baru saja menghianati keluarga Jiang dan belum terbiasa. Itu sebabnya dia selalu takut pada nenek moyang kaisar besar keluarga Jiang. Sekarang setelah keempatnya meninggal, dia merasa sedikit lebih baik. Saudaraku, keempat anjing tua ini semuanya mati. Tapi mereka benar, segel di sini dibuat oleh Jiang Tian Su sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seni pedangmu, kamu tidak akan bisa membukanya dengan mudah, kan? Anda. Jiang Bing memandang Ningki dan berkata dengan hati-hati, Tuan abadi seperti saya dan keempat anjing tua ini semuanya memiliki token kehidupan di klan. Setelah mereka mati, token kehidupan mereka akan segera hancur. Klan pasti sudah mengetahui situasi ini. Mungkin ada jadilah ahli yang datang ke sini. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa pergi. Ya, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ningki memandang Jiang Bing sambil setengah tersenyum. Jiang Bing tersenyum canggung. Saya lupa. Tidak apa-apa. Budidaya Huagu Patriar keluarga Jiang Anda akan ditekan, kan? Saya mendengar bahwa tidak ada lagi kultifator tingkat ketiga di dunia. Jadi Huagu Patriar berada di antara langkah kedua dan ketiga. Ningki tersenyum. Ya, Jiang Bing menganggup dengan cepat. Itu bagus. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Ningki berkata dengan dingin. Jiang Bing menghirup udara dingin. Memikirkan seni pedang Ningki, ekspresinya berubah aneh. Dia tidak mengira Ningki sedang membual. Dia bisa dengan mudah membunuh nenek moyang kaisar yang hebat. Tidak peduli berapa banyak kaisar abadi yang dikirim keluarga itu, mereka semua akan mati. Adapun Patriar Huagu, mereka tidak pernah berani. 2788 Setelah setengah hari penelitian, Ningki menemukan bahwa permata tembus pandang di sekitar pagoda empat sisi seharusnya menjadi inti dari mantra pembatas. Selama dia bisa mematahkannya dan membuka segel rantai di dalamnya, pagoda empat sisi akan menghilang dan Kin Guangwang, yang tertindas di bawah, akan bisa melarikan diri. Tetapi, Ningki mengerutkan kening dalam-dalam. Keempat inti ini kuat, tetapi tidak sekuat itu. Jika kultifasi Ningki berada pada puncaknya dan dia mengeluarkan busur Algojo, dia mungkin bisa mengalahkan mereka satu per satu. Tapi saat ini, budidayanya ditekan hingga tingkat manusia fana. Bahkan Jiang Bing hanya setara dengan seorang kultifator pemutusan roh. Adapun empat leluhur kaisar agung, budidaya mereka ditekan hingga tingkat keabadian manusia. Dapat dikatakan bahwa meskipun sekelompok besar kaisar abadi datang, mereka tetap tidak dapat melanggar batasan tersebut. Lingkungan khusus di sini mungkin menjadi alasan mengapa Jiang Tian Su memasang mantra pembatas di sini. Dengan demikian, bahkan langkah ketiga yang maha kuasa pun akan mengalami penindasan budidaya mereka. Mungkin hanya langkah keempat yang maha kuasa yang memiliki peluang untuk menghancurkan empat inti mantra yang membatasi. Ding 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 Jiang Bing sepertinya bekerja sangat keras. Dia mengambil inti dan memukulnya berulang kali. Terlepas dari percikan sesekali, bahkan tidak ada goresan pada intinya. Setelah setengah hari, Jiang Bing menggelengkan kepalanya ke arah Ning Qi, terengah-engah. Intinya tidak dapat dipatahkan. Ning Qi merenung. Tujuan patua pedang misterius mengirimnya ke sini pasti ada hubungannya dengan Raja Kinguang. Pedang misterius orang tua seharusnya mengetahui situasi di sini dengan sangat baik. Itulah sebabnya dia mengirim Ning Qi ke sini dengan ilmu pedang penghancur emosi. Namun Ning Qi tidak memiliki kemampuan untuk membuka segel Raja Kinguang. Menghancurkan. Selain itu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat kembali ke Kuil Samsara sekarang karena empat leluhur Kaisar Agung telah meninggal. Pagoda empat sisi tampaknya merupakan dunia rahasia yang rusak. Kabut putih mengelilinginya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di luar. Dia tidak tahu apakah tempat ini milik dunia bawah. Apakah kamu tahu cara kembali ke Kuil Samsara? Ning Qi memandang Jiang Bing. Jiang Bing sedikit terkejut dan tanpa sadar melihat sekeliling. Lalu ekspresinya berubah drastis. Dia tersenyum pahit pada Ning Qi dan berkata, Ini adalah tanah rahasia, bukan dunia nether. Hanya empat anjing tua yang tahu cara berjalan bola balik. Sekarang mereka sudah mati, aku khawatir kita tidak bisa kembali. Ke Kuil Samsara. Apakah begitu? Ning Qi perlahan duduk tegak di tanah, satu tangan dilutut, tangan lainnya menopang dagu, dan mulai merenung. Dengan kekuatan mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak dapat mematahkan mantra pembatas di sini. Setelah memikirkannya, Ning Qi merasa hanya ada dua kemungkinan untuk mematahkan mantra pembatas di sini dan melepaskan Raja Kinguang. Kemungkinan pertama adalah menemukan cara agar kebal terhadap penindasan budidaya, dan metode kedua adalah melepaskan Raja Kinguang. Itu untuk mencari tahu alasan mengapa tempat ini menekan budidaya mereka. Dalam sekejap mata, sekitar tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, mata Jiang Bing terus-menerus mengamati ketiga mayat itu. Dia merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Saya hampir lupa. Ning Qi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah ketiga mayat itu. Dia melepas cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Melihat ini, wajah Jiang Bing menunjukkan sedikit rasa malu. Kekayaan dari keberadaan yang telah dibunuh Ning Qi sebelumnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Namun, keempat kaisar abadi ini berbeda. Karena mereka adalah kaisar abadi dan murid klan Jiang dari klan Dao Surgawi, kekayaan mereka pasti sangat besar. Setelah meninggalkan tempat ini, Ning Qi dapat memikirkan cara untuk mendobrak batasan cincin spasial mereka dan mengambil harta karun di dalamnya. Dia bisa menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Setelah mengumpulkan tiga cincin, Ning Qi melompat turun dari pagoda empat sisi dan dengan cepat kembali ke puncak pagoda dengan cincin keempat. Melihat ini, Jiang Bing tersenyum dan berkata, Selamat, keempat kaisar abadi sangat kaya. Setelah pertempuran ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar abadi di masa depan. Tidak peduli seberapa banyak kamu memberi selamat kepadaku, aku tidak akan berbagi denganmu. Mengapa kamu tidak membantuku memikirkan cara? Jika aku tidak dapat membuka segel di sini, aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke kuil samsara. Ning Qi berkata dengan ringan. Saudaraku, cara untuk membuka lorong itu ada pada keempat anjing tua itu. Bahkan jika aku tahu jalannya, aku mungkin tidak bisa membuka lorong itu dengan kekuatanku. Jika kamu baru saja menunjukkan belas kasihan dan membiarkan satu saja hidup, mungkin kita tidak akan berada dalam situasi yang canggung seperti ini. Jiang Bing tersenyum pahit. Jadi kamu menyalahkanku? Ning Qi melirik Jiang Bing. Aku tidak akan berani. Jiang Bing tersenyum canggung. Ning Qi mendengus dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba bergerak. Bos, di mana ini? Tentakel gurita kecil itu melingkari leher Ning Qi dengan erat, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu keluar? Ning Qi sedikit terkejut. Saya tidak tahu, saya sedang tidur dan keluar. Gurita kecil itu memandang Ning Qi dengan polos. Jiang Bing menatap kosong ke arah gurita kecil itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak ketakutan. Dia menunjuk gurita kecil itu dan tergagap, Neter, Neter. Dewa Sungai Neter. Dia adalah Dewa Sungai Neter. Ya, benar. Kamu kenal aku. Gurita kecil itu memandang Jiang Bing dengan ekspresi serius, tetapi jauh di matanya, jejak kebanggaan muncul, seolah dia senang melihat seseorang yang begitu takut padanya. Tidak, Dewa Sungai Neter tidak akan begitu lemah. Itu adalah langkah ketiga yang maha kuasa. Jiang Bing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku adalah Dewa Sungai Neter. Manusia fana, beraninya kamu. Gurita kecil itu berkata dengan marah. Diam. Ning Qi mengerutkan kening dan menatap Jiang Bing. Ceritakan padaku tentang Dewa Sungai Stix yang kamu sebutkan. Jiang Bing menarik nafas dalam-dalam dan memandangi gurita itu lagi sebelum berkata, sekitar 5 hingga 600 tahun yang lalu. Itu sudah terlalu lama, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Saya hanya ingat bahwa Langia baru saja menjadi kaisar abadi, bukan dahulu kala. Beberapa kaisar abadi yang lebih tua masih hidup. Dao Surgawi kita. Ketenaran keturunan klan di dunia abadi berada pada puncaknya. Pada saat itu, saya baru saja melangkah ke dalam Dao dan hanya seorang Celestial Imortal. Itu sebabnya saya hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh di bawah bimbingan para tetua di klan saya. Meskipun tidak sebesar pertempuran itu, perang besar dewa dan iblis masih sangat mengejutkanku. Keluarganya menderita kerugian besar, jadi mereka perlahan-lahan menyembunyikan diri dari dunia. Saat itu, ada kaisar abadi yang dikenal sebagai kaisar abadi tiga alam. Orang ini hanya bisa menjadi kaisar abadi karena keluarga Dao Surgawi. Dia menemukan sungai dunia bawah yang mengarah ke dunia bawah. Setelah berita ini menyebar, leluhur klan Huagu membuat keputusan untuk mengirim orang ke dunia bawah. Nenek moyang ini percaya bahwa dunia bawah tidak pernah mengalami perang besar antara dewa dan iblis. Mungkin ada peluang bagi mereka untuk benar-benar mencapai langkah ketiga. Keluarga Dao Surgawi mengirim lebih dari 20 kaisar abadi. Termasuk sembilan kaisar abadi paling terkenal yang bukan milik keluarga Dao Surgawi kita, ada lebih dari 30 di antaranya. Mereka membawa dewa abadi dan dewa persatuan agung yang tak terhitung jumlahnya untuk melintasi sungai bawah tanah dan menuju ke dunia bawah. Namun, mereka bertemu dengan binatang raksasa di sepanjang jalan. Kaisar Abadi Tiga Alam 2789 Apa yang terjadi setelah itu? Mata Ningki berkedip. Saat itu, Little Six telah menyebutkan asal muasal gurita kecil itu kepadanya, tapi tidak sedetel Jiangbing. Little Six hanya menyebutkan sembilan kaisar abadi, tetapi Jiangbing memberitahunya bahwa klan Tian Dao juga telah mengirimkan lebih dari 20 kaisar abadi. Mereka dimusnahkan sepenuhnya, Jiangbing tanpa sadar melirik gurita kecil itu. Baik itu kaisar abadi yang dikirim oleh keluarga Tian Dao atau kaisar abadi tiga alam, mereka semua dilahap, termasuk dewa abadi dan dewa persatuan agung. Belakangan, keluarga Ji, yang juga merupakan bagian dari keluarga Tian Dao, tidak mau menerimanya. Salah satu kaisar abadi yang dilahap adalah putra leluhur huwagu keluarga Ji. Saat itu, keluarga Ji mengirim lebih dari selusin kaisar abadi, termasuk leluhur huwagu yang tidak pernah keluar dari keluarga. Mereka juga dilahap, Jiangbing menghirup udara yang tidak murni. Leluhur huwagu itu juga ditelan oleh binatang besar itu. Sejak saat itu, keluarga Ji tidak dapat pulih, menjadi keluarga terlemah di antara keluarga Dao surgawi kita. Binatang besar itu adalah dewa sungai Styx. Setelah perang ini, dunia abadi dan keluarga Tian Dao menderita kerugian besar dan memasuki depresi hebat. Semuanya menderita kerugian besar dan memasuki depresi hebat. Sungai Styx menghilang tanpa jejak, dan tidak ada makhluk abadi yang pernah melihatnya lagi. Ia bahkan bisa melahap leluhur huwagu, jadi ini memang langkah ketiga yang maha kuasa. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat di masa lalu, tapi sekarang kamu sangat lemah. Ningki menghela nafas dan menatap gurita kecil itu. Jiangbing tersentak. Itu, itu, itu. Bukankah perkataan Ningki membuktikan bahwa benda ini benar-benar dewa sungai Styx? Bagaimana mungkin? Lemah. Gurita kecil itu langsung marah. Ia melambaikan tentakelnya dan mencoba menyangkal penilaian Ningki. Jika kamu memiliki kekuatan penuh, kamu mungkin benar-benar bisa mematahkan mantra pembatas di sini. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gurita kecil itu sedikit putus asa. Pada saat berikutnya, matanya secara tidak sengaja menyapu inti mantra pembatas, dan matanya bersinar. Ia menjentikan tentakelnya dan mendarat di salah satu inti mantra pembatas. Kemudian, tentakelnya melilit inti mantra pembatas dengan erat seolah-olah telah menemukan harta karun. Wajahnya menunjukkan ekspresi nyaman. Apa yang sedang kamu lakukan? Ningki mengerutkan kening. Bos, ini adalah Nether River Divine Crystal. Ini adalah tonik yang bagus untukku. Gurita kecil itu memandang Ningki, tatapan kewaspadaan di matanya, seolah takut Ningki akan merebutnya. Tentakelnya mengencang di sekitar gurita kecil itu. Pada saat yang sama, sepertinya ada cahaya redup yang mengalir di sekitar tubuhnya, seolah-olah energi di dalam inti sihir terlarang terus-menerus disalurkan ke tubuh gurita kecil itu. Kristal ilahi sungai Nether. Ningki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka gurita kecil itu mengenali empat inti mantra terlarang yang tembus cahaya. Tunggu, kamu bilang itu tonik yang bagus untukmu. Kamu bisa menelannya. Mata Ningki berbinar. Tentu saja. Gurita kecil itu menganggup berulang kali. Bagus sekali. Selain yang ini, masih ada tiga lagi di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Telan segera. Ningki menunjuk ke tiga inti mantra pembatas lainnya. Ada sedikit keserakahan di mata gurita kecil itu. Ia melirik ketiga ke Pink Stix River Divine Crystals dan segera mulai mengeluarkan air liur. Tentu-tentu. Gurita kecil itu berkata dengan penuh semangat. Jiangbing sedikit terkejut dengan perubahan di depannya, tapi dia juga merasa itu masuk akal. Lagi pula, jika gurita ini benar-benar dewa sungai Stix, kekuatan supernaturalnya tidak boleh dianggap remeh. Selanjutnya, Ningki dan Jiangbing duduk di tanah dan memandangi gurita kecil itu. Mereka melihat kristal ilahi sungai Neter yang dibungkus tentakelnya semakin mengecil. Hanya dalam tiga hari, ia telah sepenuhnya mencerna kristal ilahi sungai Neter, dan tubuh gurita kecil itu juga semakin besar. Sebelumnya, panjang tentakelnya hanya dua kaki. Sekarang, panjangnya sepuluh kaki. Ukuran tubuhnya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Setelah Neter River Divine Crystal ditelan seluruhnya oleh gurita kecil, rantai yang terintegrasi ke dalamnya secara alami terlepas. Saat berikutnya, menara tertutup mulai bergetar terus-menerus. Fenomena aneh ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum guncangannya berangsur-angsur berhenti. Di saat yang sama, tubuh gurita kecil itu berangsur-angsur menyusut dan kembali ke ukuran mini aslinya. Namun, Ningki dan Jiangbing dapat merasakan aura gurita kecil itu sangat berbeda dari sebelumnya. Apa itu kristal ilahi sungai Neter? Ningki belum pernah mendengarnya, dia juga tidak tahu betapa bergunanya hal itu bagi gurita kecil. Namun, dari fakta bahwa Jiang Tiansu telah menyiapkan empat kristal ilahi sungai Neter untuk menekan Raja Kinguang, dia tahu bahwa hal ini sungguh luar biasa. Dari namanya, pasti berasal dari sungai Styx. Mungkin itu sendiri adalah Little Sang. Salah satu makanan ikan di masa jayanya. Kalau tidak, auranya tidak akan sebanding dengan tingkat spiritual setelah hanya memakannya. Itu setara dengan Dewa Emas di dunia luar. Sebelumnya, gurita kecil hanyalah seekor ayam yang lemah. Ia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator inti emas. Bos, aku akan makan yang kedua. Gurita kecil itu tidak sabar untuk melompat menuju Neter River Divine Crystal kedua. Beberapa hari kemudian, tubuh gurita kecil itu membesar kembali. Namun, peningkatan kali ini tidak berlebihan seperti setelah memakan Neter River Divine Crystal yang pertama. Pagoda empat sisi berguncang lagi. Kali ini guncangannya jauh lebih dahsyat dan berlangsung lama. Jejak ketakutan perlahan muncul di mata Jiang Bing. Ketika keempat kristal ilahi sungai Neter dilahap, bukankah sosok perkasa kuno itu dapat melarikan diri? Setelah diguncang, tubuh gurita kecil itu kembali ke ukuran aslinya. Beberapa hari kemudian, gurita kecil itu juga menelan Neter River Divine Crystal ketiga. Kali ini, panjang tentakelnya lebih dari lima kaki. Jika berdiri tegak, akan sangat megah. Bersendawa. Gurita kecil itu bersendawa dan berkata kepada Ningki dengan puas, Bos, saya akan menyimpan Neter River Divine Crystal yang terakhir untuk nanti. Kalau begitu jangan dimakan. Aku akan mengambilnya. Ningki berkata dengan ringan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gurita kecil itu berlari ke Neter River Divine Crystal dan memeluknya erat dengan tentakelnya. Ia memandang Ningki dengan gugup dan marah. Jangan buang-buang makanan. Jika ada yang ingin dimakan, makanlah. Apakah kamu ingin menyimpannya untuk lain kali? Ningki tersenyum. Baiklah, aku akan memakannya sekarang. Gurita kecil itu mendengus dan kemudian mulai menelan Neter River Divine Crystal yang terakhir. Mungkin itu terlalu penuh. Setelah lebih dari sepuluh hari, ia masih belum selesai melahap Neter River Divine Crystal yang terakhir. Selama sepuluh hari ini, Jiangbing menjadi semakin gugup dan gelisah. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, Apa yang kamu takutkan? Saudara Ning, ini, bagaimanapun juga, aku adalah murid keluarga Jiang. Aku memiliki jejak keluarga Tian Dao di tubuhku. Bagaimana jika orang itu keluar dan membunuhku tanpa mengucapkan sepatah katapun? Jiangbing tersenyum pahit. Ningki sedikit terkejut. Dia terbang ke depan dan menendang gurita kecil itu menjauh. Punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Jiangbing memiliki jejak keluarga Tian Dao, tapi dia juga. Bos, apa yang kamu lakukan? Gurita kecil itu merangkak kembali ke Ningki dan berkata dengan ketidakpuasan. 2790. Apa yang salah? Bos, apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan memakannya di masa depan, tetapi kamu menyuruhku memakannya sekarang, dan sekarang kamu mengusirku. Tahukah kamu betapa menyakitkannya itu? Gurita kecil itu mengayunkan tentakelnya dengan penuh semangat. Jangan mengerutu. Jangan mencoba bersikap polos setelah mendapat tawaran. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai kamu memuntahkan semua yang sudah kamu makan. Ningki memutar matanya dan berkata. Gurita kecil itu tersenyum. Bos, mohon luangkan waktu Anda untuk memikirkannya. Beritahu saya jika Anda sudah selesai. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jiangbing berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Jika bukan karena kehadiran Ningki, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia berasal dari klan abadi kuno, dia juga memiliki tanda klan Tiandao. Jika aku melepaskan Raja Kinguang, dia akan segera dibunuh seperti aku. Memikirkan hal ini, mulut Jiangbing bergerak-gerak tak terkendali dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. Pagoda empat sisi mulai bergetar hebat lagi. Tampaknya keberadaan tertentu di bawah ini mulai tidak sabar. Tapi tidak peduli bagaimana guncangannya, Ningki harus mempertimbangkan apakah dia harus melepaskan Raja Kinguang secara pribadi. Ada orang jahat di klan abadi kuno. Siapa yang tahu apakah Raja Kinguang itu baik atau jahat? Jika pihak lain memiliki temperamen buruk dan ditekan oleh klan Tiandao selama bertahun-tahun, itu akan membunuhnya tanpa mendengarkan penjelasannya. Apa yang harus dia lakukan? Saudara Ning, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Bebaskan saja Raja Kinguang. Jika tidak, Anda dan saya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Daripada dipenjara di sini sepanjang tahun, saya bersedia mencoba keberuntungan saya. Jiangbing tiba-tiba berkata. Bagus. Ningki membuat keputusan. Dia menunjuk ke sisa separuh stiks kristal dan berkata kepada gurita kecil, lanjutkan makan. Dipahami. Gurita kecil itu melambaikan tentakelnya dan segera melompat ke stiks kristal. Ia mulai melahap kekuatan misterius di dalamnya. Setelah sepuluh hari berikutnya, sisa stiks kristal dimakan abis oleh gurita. Rantai terakhir juga terlepas dari pagoda empat sisi. Ningki segera melambai ke arah gurita kecil itu. Bersama Jiangbing, mereka dengan sungguh-sungguh bersiap menyambut kelahiran Raja Kinguang. Mereka mengira akan terjadi pemandangan yang menggemparkan. Bagaimanapun, pagoda empat sisi telah bergetar hebat. Tanpa diduga, setelah belasan napas, tidak ada pergerakan dari pagoda empat sisi. Saudara Ning, apa yang terjadi? Jiangbing memandang Ningki dengan gugup. Kamu bertanya padaku. Aku masih ingin bertanya padamu. Apakah tempat ini benar-benar menekan Raja Kinguang? Ningki tampak serius. Dia curiga Jiangbing dan empat nenek moyang Kaisar Agung telah ditipu oleh Patriark Huagu. Apakah tempat ini hanya tipuan? Raja Kinguang ditindas di tempat lain. Itu benar sekali. Jika tempat ini tidak menindas Raja Kinguang, mengapa kami dikirim ke sini oleh keluarga kami? Jiangbing berkata dengan cepat. Dia takut Ningki akan mengira dia berbohong dan membunuhnya. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa memperbaiki keluhannya bahkan jika dia mati. Cukup, kalian berdua. Suara nyaring dan jelas terdengar dari bawah. Ningki dan Jiangbing terkejut. Mereka saling memandang dan berkata serempak, ada orang di bawah sana. Hukum Dao Surgawi di sini memiliki kekuatan aneh yang dapat menekan kultivasi. Namun, kamu telah menembus mantra pembatas yang dibuat oleh Jiang Tiansu. Gali lubang dan turunlah untuk menjemputku. Suara itu terdengar lagi. Anda. Ningki berkata dengan suara rendah dan penuh hormat. Raja Kinguang, penguasa enam jalan reinkarnasi, Raja Kinguang. Ada sedikit kemarahan dan ketidaksabaran dalam suara itu. Jika senior adalah Raja Kinguang, kenapa kamu tidak keluar sendiri? Ningki berpikir sejenak dan bertanya. Selusin nafas kemudian, suara itu terdengar lagi. Aku sudah terlalu lama terjebak. Aku kehabisan tenaga. Bos, guncangan tadi mungkin disebabkan oleh dia. Bagaimana dia bisa kehabisan energi dengan kekuatan sebesar itu? Mungkinkah dia menipu kita? Gurita kecil itu tiba-tiba berkata. Jiangbing mengangguk sambil berpikir. Sebelum Ningki dapat berbicara, suara itu terdengar lagi. Karena keisenganmu itulah aku berpikir aku akan melarikan diri, menyianyiakan semua energi yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Oh! Realisasi muncul di mata semua orang. Pantas saja tempat itu bergetar setiap kali gurita menelan sticks kristal. Raja Kinguang pasti merasakan gangguan tersebut dan mencoba melarikan diri. Namun, masih ada kristal sticks lain yang menghalangi jiwanya. Sekarang keempat kristal sticks telah hilang dan mantra pembatasnya telah dipatahkan, dia menyadari seseorang sedang mencoba melepaskannya. Setelah rusak, dia menyadari bahwa seseorang berencana untuk mengeluarkannya. Tapi, pagoda penyegel ini juga bukan benda biasa. Dengan budidaya kita, akan sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Sedikit keraguan muncul di mata Jiangbing. Saat berikutnya, Ningki sudah menghantam tanah. Kerikil berceceran di mana-mana. Meskipun itu hanya sebuah lubang kecil, secara tidak langsung membuktikan bahwa setelah mantra pembatas menara tersegel dihancurkan, itu juga direduksi menjadi benda biasa. Itu benar-benar mampu menghancurkan apapun. Jiangbing sedikit tersipu dan membungku untuk mengetuk bagian atas pagoda. Segera, sebuah lubang besar diledakkan melalui bagian atas pagoda. Turun. Ningki tersenyum pada Jiangbing. Aku akan menunggumu di sini. Jiangbing tersenyum canggung. He he. Ningki tersenyum. Melihat ini, Jiangbing melompat ke dalam lubang dengan ekspresi gelap. Gurita kecil itu telah berubah kembali menjadi bentuk mininya. Ia mencengkeram leher Ningki dengan erat dan mengikuti Jiangbing ke dalam lubang bersama Ningki. Turun tangga, aku di bawah. Suara itu terdengar samar lagi. Ningki mendonga dan melihat tangga yang dia bicarakan. Dia membiarkan Jiangbing memimpin dan berjalan turun, lantai demi lantai, hingga mereka mencapai lantai 99. Tangga itu sepertinya mencapai ujung. Lantai ini berbeda dari lantai di atas. Ada puluhan lampu yang menyala di dinding sekitarnya, dan di tengah kerlap-kerlip api, ada puluhan lampu. Seorang pria berjubah hitam sedang duduk tidak jauh dari mereka berdua. Pria itu tampak sangat muda, berusia 20-an. Wajahnya sedikit pucat, tapi dia sangat tampan. Bahkan Ningki lebih rendah darinya. Pada saat ini, pria itu sedang menatap mereka berdua dengan lemah. Kalian sangat lambat. Raja Kinguang, langkah ketiga kuno yang maha kuasa, mengontrol enam jalan reinkarnasi. Jiangbing memandang pria berjubah hitam itu dengan sedikit kecurigaan. Tidak peduli bagaimana penampilannya, pihak lain tidak memiliki pengaruh pada langkah ketiga kuno yang maha kuasa. Senior, apakah kamu benar-benar Raja Kinguang? Ningki terdiam beberapa saat sebelum menangkupkan tangannya. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi aku? Pria berjubah hitam memandang Ningki dan Jiangbing dengan sedikit ejekan di matanya. Kemudian, pandangannya menyapu gurita kecil itu, tapi dia berhenti sebentar. Terima kasih telah menonton!